Menurut sejarah, maka tokoh Paulus alias Saulus ini muncul kira-kira tahun 38 Masehi. Ada pula yang mengatakan tahun 80 Masehi, tetapi kira-kira yang jelas ia ada hidup di zaman Yesus, paling tidak ia seangkatan dengan murid-murid Yesus. Paulus adalah anak didik Gamaliyat, seorang guru yang termasyur, ahli Taurat dan falsafah. Ibu Paulus adalah orang Yunani, dan ayahnya orang Yahudi, sehingga pelajaran agama yang diperolehnya adalah gabungan daripada kepercayaan Yahweh dan Helenisme. Dari percampuran darah Yahudi dan Yunani, yaitu darah pandai dan darah berpikir, kita mengetahui bukan bahwa orang-orang Yahudi terkenal kepandaian dan penemuan-penemuan ilmiahnya, dan Yunani kita kenal pula telah melahirkan tokoh-tokoh falsafah yang terkenal. Terdorong oleh ibunya lah barangkali makanya ia berkeras hati ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang Gerika, dan terdorong oleh kebenciannya kepada sang ayah yang menurut penyelidikan sejarah tidak pernah mencintai. Paulus, maka ia sangat mengusuhi ayahnya, bahkan bangsa dan agama ayahnya. Yesus atau Nabi Isa, merupakan Nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan yang telah lama dilakukan kaum tersebut. Allah masih menyayangi kaum Musa. Ini dan menurunkan satu Nabi lagi khusus untuk mereka. Nabi Isa, mengaku jika dirinya diutus Allah hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel, dan bukan untuk umat manusia seluruh dunia. Di dalam Injil sendiri ada peristiwa di mana Yesus menolak seorang wanita kanaan, Palestina, yang meminta anaknya disembuhkan dari kemasukan setan, Yesus menolak dan mengatakan, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15, 24 Yesus sendiri menolong perempuan itu juga, namun tidak menyuruh perempuan itu untuk pindah keyakinan. Penegasan itu juga nampak dari pesan Yesus kepada para muridnya yang mewanti-wanti mereka untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada orang selain dari Bani Israel. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15, 6 Telah jelas bahwa Yesus menegaskan dirinya hanya untuk Bani Israel. Namun para misionaris mengklaim bahwa hal itu hanya berlaku sebelum kebangkitan. Setelah dibangkitkan maka misinya untuk umat manusia seluruh dunia. Perubahan mendasar ini berangkat dari ajaran Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang mengaku-aku sebagai murid Yesus. Ajaran Paulus inilah, ditulis pada 49 Masehi, Galatia, yang mempengaruhi Injil-Injil yang ditulis sesudahnya yakni Injil Markus, 55 Masehi, Injil Matius, 60-an Masehi, Injil Yohanes, 80 Masehi, dan Injil Lukas, 60 Masehi. Paulus, Yahudi dari Tarsus, di dalam banyak ayat Injil digambarkan sebagai seorang murid yang banyak tidak patuh pada Yesus, bahkan Yesus dalam banyak ayat memarahi dia hingga menendangnya. Paulus inilah yang kemudian mengubah ajaran Nabi Isa. Yang berhaluan paganisme Yahudi. Namun hal ini terjadi tidak terlepas dari kondisi sosial budaya bangsa Yahudi sebelum masa Nabi Isa. Turun. Minimal ada tiga kondisi yang bisa kita telah. Pertama, akidah orang-orang Yahudi telah terkontaminasi kepercayaan paganisme Babylonia. Sekitar 50 tahun, 586535 sebelum Masehi, bangsa Yahudi berada di pengasingan di Babylonia yang masyarakatnya menyembah berhala. Kedua, pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander Raja Yunani menguasai bangsa Yahudi dan menyebarkan faham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi. Ketiga, bangsa-bangsa yang menaklukkan orang-orang Yahudi adalah penganut politeisme. Ini pun berpengaruh kepada akidah bangsa Yahudi. Ketika Nabi Isa, menyampaikan ajaran Allah, pengaruh kepercayaan paganisme memang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, maka terjadilah penyimpangan pemahaman oleh Paulus terhadap ajaran yang dibawa Nabi Isa. Paulus pun mengklaim bahwa telah bertemu Yesus, Isa, dan diangkat sebagai rasulnya. Ia kemudian mengajarkan ajaran Isa yang telah dicampur adukan dengan filsafat Yunani dan paganisme. Allah sudah mengingatkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya, berturut-turut, sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat, kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan ruhul kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu, pelajaran, yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong, maka beberapa orang, diantara mereka, kamu dustakan dan beberapa orang, yang lain, kamu bunuh. Tiga abad setelah peristiwa penyeliban, pengikut ajaran Nabi Isa. Berkembang dengan beragam corak pemahamannya. Terjadi bentrokan diantara mereka antara kalangan yang pro ajaran tawhid dari Nabi Isa. Dengan yang kontra. Mereka yang kontra notabene adalah kelompok pro ajaran Paulus yang Paganis. Peperangan ini sampai mengancam keutuhan kerajaan Roma. Karenanya, atas usulan Konstantin diadakanlah Muktamar di Nicea pada tahun 325 Masehi yang dihadiri sekitar 2048 orang dengan pendiriannya masing-masing. Terjadi perdebatan yang sengit dan tak ada titik temu. Akhirnya Konstantin yang cenderung pada Paganis memanggil 318 orang yang berfaham Paulus dan menyatakan dukungannya. Setelah itu Muktamar dilanjutkan, sementara itu peserta lainnya melakukan walkout. Di dalam Muktamar ini banyak dipilih doktrin-doktrin dan syiar, syiar ibadah secara voting, tanggal pascah, peranan uskub, dan tentu saja tentang ketuhanan Yesus. Setelah itu diadakanlah revisi terhadap Injil. Sementara Injil-Injil lain yang bertentangan dimusnahkan. Dan orang yang berani membaca Injil terlarang itu akan dicap sebagai heretis, berlaku bid'ah. Perihal apakah Injil yang asli masih adakah sampai saat ini? Aluhualam Namun hemat saya, permasalahannya bukan pada masih ada yang asli atau tidak, namun Injil hanya berlaku bagi kaum Nabi Isa. Saja, sedangkan sekarang kita sebagai umat muslim telah memiliki kitab suci Al-Hur'an sebagai kitab yang dijaga keasliannya oleh Allah hingga akhir zaman. Kristen pada masa Rasulullah Tentu pada zaman Rasulullah ada golongan yang beragama Nasrani. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jawzi, dalam Hidayatu Al-Hayarafi Ajwibati Al-Yahudwa An-Nasyarah, umat Nasrani pada masa Rasulullah sudah tersebar di sebagian belahan dunia. Di Syam, hampir, semua penduduknya adalah Nasrani. Adapun di Maghrib, Mesir, Habasyah, Naubah, Jazirah, Maushil, Najran, dan lain-lain, meski tidak semuanya, namun mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Terhadap mereka, Rasulullah senantiasa melakukan dakwah, seperti yang pernah beliau lakukan kepada Raja Najasyi, seorang Raja Nasrani yang tinggal di Etiopia. Rasulullah pun mengirimi surat kepada Najasyi untuk bertauhid kepada Allah. Berikut adalah pesan surat tersebut. Dari Muhammad Utusan Islam untuk An-Najasyi, penguasa Abyssinia, Etiopia. Salam bagimu, sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, dan aku bersaksi bahwa Isa Putra Mariam adalah ruh dari Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Mariam yang terpilih, baik dan terpelihara. Maka ia hamil kemudian diciptakan Isa dengan tiupan ruh darinya sebagaimana diciptakan Adam dari tanah dengan tangannya. Sesungguhnya aku mengajakmu ke jalan Allah. Dan aku telah sampaikan dan menasihatimu maka terimalah nasihatku. Dan salam bagi yang mengikuti petunjuk. Ketika Rasulullah syolallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Najasyi untuk menjadi seorang muslim, maka Raja Najasyi mengambil surat itu, beliau lalu meletakkan ke wajahnya dan turun dari singgah sana. Beliau pun masuk Islam melalui Jakfar bin Abi Talib radiallahu anhu. Namun Rasulullah juga pernah melakukan perperangan terhadap kaum Nasrani. Hal ini bermula ketika salah satu surat beliau telah dibawa oleh Harits bin Umaira. Yang akan diberikan kepada Raja Bushra yang Nasrani. Ketika sampai di M.Yuta, maka Syarah Bilkasani yang ketika itu menjadi salah seorang hakim kaisar telah membunuh utusan Rasulullah. Membunuh utusan, menurut aturan siapa saja, adalah suatu kesalahan besar. Rasulullah sangat marah atas kejadian itu. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Zaid bin Haritsah, telah dipilih menjadi pemimpin pasukan tersebut. Rasulullah bersabda, jika ia mati syahid dalam peperangan, maka Jakfar bin Abi Talib, menggantinya sebagai pemimpin pasukan. Jika ia juga mati syahid, maka penimpin pasukan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Jika ia juga mati syahid, maka terserah kaum Muslim untuk memilih siapa pemimpinnya. Aluhualam. Terima kasih. Sampai jumpa.